Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Mem Alhamdulillah sehat, oke Syukur ya, syukur kita ucapkan pagi hari ini cerah sekali Di sana cerah ya, apakah di tempat kalian hujan pagi ini? Alhamdulillah cerah Mem Cerah ya, Alhamdulillah cerah Baik, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sudah join Yang sudah bergabung, yang mau mengikuti Zoom pada hari ini Saya tahu kendalanya banyak Di masalah paket data, kemudian di masalah jaringan Itu saya apresiasi sekali bagi para siswa-siswi sekalian Yang masih mengikuti Zoom pada hari ini Baik, langsung saja ya sebelum memulai pembelajaran hari ini Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya lebih berkah lagi ya Doa dimulai Doa selesai Baik, hari ini kita Ini ya, membahas tentang Materi yang baru Saya mencoba untuk Share PPT saya pada hari ini Oke, ini sudah kelihatan ya Saya memang tidak besar-besar saya buat PPT saya Cukup ini saja tidak saya lebarkan Ini nampak ya nak? Nampak memang Nampak, oke Jadi materi kita pada minggu ini adalah Membahas tentang Indonesia Bangsa Indonesia Ataupun Nusantara Pas KVOC Karena sebenarnya kalau melihat dari apa ya Dari pemahaman kata-kata, kalimat Sebenarnya waktu dijajah Ataupun dimasuki oleh bangsa-bangsa Eropa Indonesia itu sendiri belum terbentuk Bangsa Indonesia itu sendiri belum terbentuk Bangsa Indonesia sendiri itu belum terbentuk Masih sebuah daerah yang terpecah satu sama lain Masih sebuah kesatuan wilayah Yang sifatnya itu masih Skopnya itu sangat kecil Contohnya Wilayah Aceh Ya dia punya wilayah tersendiri Kemudian wilayah Sumatera Utara Yang bergabung dengan Aceh Kemudian wilayah Padang tersendiri Riau tersendiri Bahkan wilayah-wilayah Jawa Yang satu pulau sendiri Itu masih mempunyai satu Kesatuan wilayah sendiri Misalnya Matarap Kemudian misalnya nanti Apa namanya Jawa Timur Itu mereka masih punya Kesatuan wilayah dalam skup sendiri Jadi nama Indonesia itu sendiri Itu mulai diperkenalkan nanti ketika Bangsa Indonesia itu merdeka Oke Sebelum kita memulai ya Materi pada pagi hari ini Jadi yang mau kita dapatkan Indikator yang ingin kita tuju Yang ingin kita dapatkan hari ini adalah Mengidentifikasi ya Apa namanya Bagaimana penerapan Ataupun Pemerintahan yang dipegang oleh Perancis Belanda Dan Inggris Nah nanti Perancis Belanda ini Nanti kita akan Saya akan ceritakan bahwasannya Ketika nanti Belanda Menjajah di Indonesia Nanti secara nggak langsung Si Belanda itu juga Sedang berperang Berperang di mana Berperang melawan Perancis Dan kemudian nanti Belanda dengan Perancis berperang Kemudian Belanda kalah Belanda kalah Kemudian secara nggak langsung Si Belanda ini dikuasai Perancis Maka Nanti wilayah di Indonesia Di Nusantara Itu secara nggak langsung juga Dikuasai oleh si Perancis ini Tapi atas nama Belanda Perancis Oke kemudian nanti ada Apa namanya Kita mengetahui Penjajahan yang dilakukan Oleh bangsa Inggris Jadi indikator pembelajaran kita Hari ini adalah Yang saya sebutkan tadi Oke Sebelum saya ini ya Kita saksikan dulu Video di bawah ini Coba kalian Kalau misalnya apa Nanti ketika saya tanya Ini dengar nggak suaranya Bentar ya Oke itu kedengaran suaranya nak Nggak mem Kedengaran saya akan mencoba Untuk membesarkan Tapi kalau misalnya nggak bisa juga Saya skip aja video ini ya Ini sudah Ini kayaknya nggak dengar juga Oke ini dengar nak Nggak Yang tadi Yang sebelumnya Nggak mem Nggak mem Oke berarti nggak dengar Nggak apa-apa Berarti ini saya skip aja ya Kalau misalnya kalian nanti Mau lihat Itu bisa kalian lihat Nanti di psikologi ya nak ya Baik Saya skip aja videonya Tapi video itu Berceritakan tentang Ini dia Menceritakan tentang Bahwasannya mitos Dari Indonesia itu Pernah dijajah oleh Belanda selama Lebih kurang 350 tahun Nah itu hanya mitos Kenapa? Karena memang Seperti yang saya katakan Sendiri Bahwasannya Kalau dihitung-hitung VOC itu datang Ya VOC itu datang Di 1598 gitu kan Di Indonesia Di Banten Kemudian Dikurangkan dengan jumlah Apa namanya Kemerdekaan kita 1945 Itu jumlahnya itu Nggak sampai dengan 350 tahun Ataupun 3,5 abad gitu Dan itu pun Yang datang itu Bukan Belanda Tetapi para pedagang-pedagang Belanda memang Yang melakukan Kontak perdagangan Kemudian Nama Indonesia itu Sendiri itu Belum ditemukan Jadi Di video yang Mau saya tampilkan Tadi Itu Dia cerita Bahwasannya Nama Indonesia itu Sendiri mulai Diperkenalkan Ketika bangsa Indonesia Itu merdeka Ya oleh Soekarno Lalu siapa Yang mendegung-degungkan Bahwasannya Indonesia Itu pernah dijajah Belanda selama 350 tahun Atau 3,5 abad Ya Soekarno Tujuannya apa Ya tujuannya itu Nggak lain Dan nggak bukan Supaya Ya Lebih menyemangati Bangsa Indonesia Supaya lebih semangat lagi Lebih semangat apa Lebih semangat untuk Menentang yang namanya Penjajahan Kita udah lama loh Dijajah-penjajah Seperti itu Jadi kalau kita udah lama Maka ayo kita bergerak Kita nggak boleh Nggak boleh Diam aja Dengan beratus-ratus Tahun kita dijajah Seperti itu Jadi dia membakar Semangat dari masyarakat Indonesia Waktu itu Dengan cara apa Dengan cara Mengatakan bahwasannya Indonesia pernah dijajah 350 tahun Dan ucapan beliau itu Ya akhirnya masuklah Kepada buku-buku sejarah Ya baik itu DSD DSMP Ya kan Mulai dari saya kecil Sampai saya sekarang aja Itu masih ada buku Yang mengatasnamakan Bahwasannya Indonesia Dijajah 350 tahun Seperti itu Nah jadi Ketika diungkapkan Faktanya Ya Diketahui bahwasannya Wilayah yang terlama Dikuasa itu Di Indonesia itu Adalah Bali Ya kan Oke itu ya Nah sekarang Kita akan membahas Tentang Masuknya pengaruh Perancis Masuknya pengaruh Perancis Baik Nah jadi Ketika kita membahas Masuknya pengaruh Perancis di Indonesia Nanti ketika Kalian Minggu lalu Atau dua minggu yang lalu Itu sudah saya jelaskan Mengenai Latar belakang Kenapa VOC itu Dibubarkan Kenapa VOC itu runtuh Masalah yang pertama Adalah Menutupin Biaya-biaya perang Ya kan Kemudian Banyak penggawai Kemudian banyak Anggota-anggota Dari VOC itu Melakukan yang namanya Korupsi Kemudian mereka Apa namanya Harus membayar hutang Jadi banyak Sekali yang mengakibatkan Ini VOC itu Akhirnya ditutup Ataupun runtuh Ataupun mundur Nah Sekitar tahun 1799 VOC itu Ditutup Ataupun resmi Dibubarkan Ya kan Dengan Hutang yang Sangat banyak Sekali Nah Kita kilas balik Ketika VOC ditutup Ya kan Dibubarkan Nah apa yang terjadi Di negeri Belanda Terjadinya Perang Perang siapa Perang antara Belanda dan Perancis Yang mengakibatkan Pada saat itu Belanda kalah Dari Perancis Dan Mau gak mau Perancis yang Waktu itu Dipimpin oleh Napoleon Bonaparte Akhirnya Mengambil Belanda Napoleon Bonaparte Itu mengambil Belanda Kemudian Dia melihat Wilayah-wilayah Jajan-jajan Belanda itu Ada mana saja Ada siapa saja Ada wilayah-wilayah Mana saja Maka Ketika tahu Napoleon Bonaparte Itu salah satu Wilayah Kekuasaan Si Belanda Jajan Belanda Itu adalah Hindia-Belanda Di antaranya Adalah Indonesia Ataupun Nusantara Maka Nanti Napoleon Bonaparte Itu mengutus Mengutus siapa Mengutus adiknya Kalau saya gak salah Yang bernama Louis Napoleon Untuk Memerintah di Belanda Nah nanti Louis Napoleon Itu Menyuruh Menyuruh Apa namanya Orang Belanda Yang bernama Dendless Ataupun Herman William Dendless Untuk menjadi Gubernur Jenderal Di Hindia-Belanda Atau Salah satunya Adalah di Indonesia Seperti itu dia Jadi Perancis Menduduki Belanda Kemudian Perancis Menyuruh Ataupun Mengutus Louis Napoleon Untuk Memerintah di Belanda Kemudian Louis Napoleon Mengutus Herman William Dendless Untuk Menjadi Gubernur Hindia-Belanda Secara gak langsung Dialah yang menguasai Wilayah Hindia-Belanda Termasuk Indonesia Nah itu dia Nah jadi Tugas nanti ya Kenapa Herman William Dendless Yang terpilih Untuk menjadi Gubernur Jenderal Di Hindia-Belanda Itu salah satunya Adalah Tugasnya adalah Mempertahankan Mempertahankan Pulau Jawa Dari ancaman Inggris Karena memang Waktu itu Wilayah-wilayah Yang ada Di Hindia-Belanda Itu menjadi target Dari semua Bangsa-bangsa Yang ada di Eropa Kenapa? Karena kaya Di sana Ya kan Termasuk siapa Yang mengintai-ngintai Inggris Inggris terus Mengintai saja Wilayah-wilayah Yang ada di India Belanda Malaka Malaka sudah Sudah dikuasai Oleh Inggris Kemudian wilayah-wilayah Yang lain juga Bisa dikuasai Yang seputaran Di wilayah India-Belanda Tinggal Di wilayah Indonesia Ataupun Nusantara Makanya apa? Makanya tugas Dendless adalah Mempertahankan Pulau Jawa Dari serangan Inggris Oke Itu ya Nah siapa itu Herman William Dendless Kalian bisa lihat nih Ini dia Herman William Dendless Nah ini tadi yang Seperti saya ceritakan Herman William Dendless Itu nanti Ditunjuk oleh Sebenarnya Ditunjuk oleh Louis Napoleon Adik dari Napoleon Bonaparte Penguasa dari Perancis Nah Jadi nanti Apa nama Herman William Dendless Ini berkuasa Sekitar Ini aja dia Sekitar lebih kurang Lima tahun saja Di India-Belanda Nah Jadi 1806 Sampai 1811 Itu Pemerintahan Herman William Dendless Berkuasa Nah Ini dia tugas Utamanya tadi Ya Yang seperti yang saya katakan Yang pertama itu apa Dia ingin Mempertahankan Pulau Jawa Dari ancaman Inggris Disuruh oleh siapa Ya disuruh oleh Belanda Ya melalui Perancis Nah Nanti Ya nanti Ketika suatu Saat Peperangan Antara Belanda Dengan Perancis Selesai Nanti Perancis Kembali Menyerahkan Wilayah Seutuhnya Kepada Belanda Jadi Indonesia itu Patut bangga Kita itu patut bangga Kenapa Kita Mempertahankan Merebut kemerdekaan itu Dengan angkat senjata Belanda sendiri Belanda sendiri Itu ketika Dia mau merdeka Aja oleh Perancis Itu diberikan oleh Perancis Nah Dikasih Nah tapi Indonesia Tapi kita Kita itu angkat senjata Angkat senjata Untuk apa Angkat senjata Untuk mengusir Yang namanya penjajahan Oke Ini tugas utama Memperbaiki keadaan Tanah jajahan Terutama penyalahgunaan Kekuasaan Dan korupsi Ya Itu tugas utamanya Tapi nanti Dilanggar juga Oleh Dendles Salah satunya Baik Itu Kemudian kita Lanjut ke slide berikutnya Nah Kebijakan-kebijakan Yang diambil Dendles Dalam bidang militer Nah dia nanti Membangun Jalan raya Jalan pos Jalan pos Jadi Di Apa namanya Di pemerintahan Dendles Ataupun ketika Dendles Menjadi gubernur Jeneral Dia memang benar-benar Konsens sekali Terhadap militer Konsens sekali Terhadap tugas Yang pertamanya Yaitu Mempertahankan Pulau Jawa Makanya terjadilah Pembangunan-pembangunan Di sana Mulai dari Pembangunan Jalan raya Pembangunan Gudang-gudang Senjata Yang untuk pertahanan Termasuk Ketika masa Pemerintahan Dendles ini Kalian bisa lihat Nanti Dendles itu Memindahkan Pusat Pusat Apa namanya Pusat pemerintahan Yang tadinya Di Apa namanya Di tengah kota Itu ke daerah pedalaman Jadi dia Memindahkan Pusat ibu kota Itu di daerah pedalaman Tujuannya Untuk apa Tujuannya Tidak lain Dan tidak Bukan Supaya musuh Tidak melihat Strateginya Apa yang dilakukan Dendles Makanya Pusat pemerintahnya Dipindahkan ke daerah pedalaman Supaya tidak nampak Memang tertutup Sekali bidang militer Mereka Supaya apa Pertahanan terhadap Pulau Jawa itu Benar-benar Terpenuhi Dan tidak Tersentuh oleh Inggris Apa yang dilakukan Oleh si Dendles ini Oke Ini tadi ya Kebijakan-kebijakan Termasuk mungkin Kalian pernah mendengar Jalan yang dibangun Oleh Dendles ini Jalan dari Anyer sampai Panurukan Yang terkenal Dengan istilah Pembangunannya itu Dengan menggunakan Sistem Kerja Ada yang ingat? Sistem Kerja Rodi Sistem Kerja Rodi Kalau di masa Jepang Namanya apa Nak? Romosa Benar Kalau di masa Jepang Itu namanya Romosa Tapi kalau di masa Dendles Namanya Kerja Rodi Nah Kalian pernah Nggak Lihat Di Sibolga Jalan Sibolga Itu ada Gua Yang Bolong Dia Yang jadi Terowongan Ada ya Itu merupakan Salah satu Saksi Bisu Sejarah Yang Menyatakan Bahwasannya Pernah terjadi Romosa Di situ Pernah terjadi Kerja Rodi Di situ Di masa Jepang Nah Jadi Belanda itu Ketika dia Membangun Jalan Raya Itu Nggak semudah Yang dibayangin Jadi dalam Waktu Tempo Lima Tahun Dendles Ini Sangat Besar Sekali Pengaruhnya Itu Dengan Menerapkan Kerja Rodi Ataupun Kerja Paksanya Dengan Membangun Jalan Kalian Tahu Sendiri Bahwasannya Apa Jalan-jalan Yang ada Di Wilayah Seluruh Indonesia Itu Pasti Ada Bukit-bukitnya Dan Untuk Membuat Jalan Tersebut Mereka Harus Menghancurkan Bukit Jadi Pakai Apa Menghancurkan Bukit Ya Pada saat Itu Masih Pakai Tenaga Manual Makanya Makanya Banyak Orang Yang Meninggal Pada Saat Pembangunan Jalan-jalan Antara Dari Anyer Sampai Panurukan Kalau Kalian Lihat Lagi Kalau Mau Jalan Ke Berastagi Nah Itu Kan Wilayah Bukit-bukit Di bawah Bukit Nah Seperti Itu Merupakan Salah Satu Jalan Yang Memang Mereka Buat Menghancurkan Bukit-bukit Di sebelahnya Jadi memang Sangat Susah Sekali Dan Kita Merasakan Saat Ini Wah Ini Dia Kalau Kalian Lihat Jalan Melewati Jalan Kalian Ingat Jangan Ingat Masa Sekarang Tapi Masa Beratus Tahun Yang Lalu 350 Tahun Yang Lalu Gitu Kan Gimana Nenek Moyangku Membangun Jalan Ini Seperti Itu Jadi Bukan Serta Pembangunan Jalan Jadi Seperti Itu Enggak Tapi Mereka Harus Menghancurkan Bukit-bukit Untuk Membuat Jalan Jalan Jadi Dendless Terkenal Dengan Sistem Kerja Rodinya Nah Jadi Nanti Masih Banyak Sampai Sekarang Bekas Peninggalan Dendless Yang Ada Dia Membangun Pangkalan Militer Militer Laut Di Merak Di Ujung Kulon Itu Di Jawa Masih Ada Sampai Sekarang Saksi Misu Mengenai Kemijakan Dendless Yang Dipakai Nah Ini Adalah Jalan Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dari Anyer Sampai Panurukan Nah Kalian Lihat Ini Jalan Pos Ini Anyer Oke Sampai Nanti Panurukan Wow Jadi Sekitar Ini ya Sekitar Dari Jakarta Sampai Ini Ke Wilayah Jawa Malang Jawa Timur Lewat Lagi Wah Jauh Sekali Ini Jalan Lintas Nah Jadi Kalau Kalian Lihat Itu Jalan Lintas Jawa Yang Menghubungkan Jalan-Jalan Yang Sangat Besar Itu Merupakan Jalan Yang Dibangun Dari Pemerintahan Dendless Menggunakan Tenaga Rodi Ataupun Tenaga Paksanya Oke Nah Kebijakan-kebijakan Yang lain Nanti apa Dia Membagi Pulau Jawa Kedalam Sembilan Wilayah Dengan Sistem Keresidenan Atau Sistem Sistem Keresiden Itu Seperti Bupati Yang Yang Berkuasa Di Satu Wilayah Kemudian Mengangkat Bupati Di Jawa Jadi Pegawai Pemerintah Ini Juga Sebenarnya Yang dilakukan Nanti Oleh Si Rafles Kemudian Menaikan Gaji Pegawai Agar Tetap Loyal Kemudian Mendirikan Badan Pengadilan Nah Itu Dia Namun Dari Kebijakan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Dendless Ini Ternyata Tidak Semuanya Dilakukan Ini Sebenarnya Harus Yang Dilakukan Dendless Kebijakan Yang Mau Dilakukan Tetapi Dari Kebijakan Kebijakan Ini Ada Yang Nggak Dilakukan Salah Satunya Apa Menaikan Gaji Gaji Pegawai Nggak Semuanya Kemudian Melakukan Praktek Korupsi Sehingga Dendless Itu Sendiri Nanti Di masa Pemerintahannya Dia Ditarik Lagi Ke Negeri Belanda Kenapa Salah Satunya Masalah Korupsi Tadi Salah Satunya Masalah Korupsi Salah Duanya Adalah Tenaga Si Dendless Itu Sangat Dibutuhkan Kenapa Karena Dendless Ini Adalah Ahli Strategi Perang Yang Sangat Hebat Ahli Strategi Perang Yang Sangat Hebat Makanya Ketika Perancis Belanda Mengutus Dendless Ke India Belanda Untuk Mempertahankan Kulau Jawa Itu Memang Dipertahankan Benar Jadi Inggris Tidak Bisa Masuk Memang Tidak Bisa Masuk Di Indonesia Nah Jadi Tenaga Si Dendless Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Apa Untuk Penyerangan Perancis Terhadap Rusia Oke Nah Kemudian Ya Karena Memang Tindakan Dari Dendless Yang Autoriter Tadi Ini Ini Pasti Gak Baik Dengan Pemerintah Pemerintah Setempat Atau Raja Raja Setempat Jadi Nanti Akan Gak Bagus Hubungan Antara Belanda Dengan Raja Raja Akhirnya Ditarik Si Dendless Ini Karena Apa Autoriter Tadi Maka Nanti Dendless Ditarik Kembali Ke Negeri Belanda Dan Digantikan Oleh Jansen Digantikan Oleh Jansen Nah Jadi Pada Masa Jansen Ini Kalian Bisa Lihat Pada Masa Jansen Jansen Ini Tidak Secakap Dari Si Dendless Karena Dia Bukan Ahli Strategi Perang Bukan Ahli Strategi Militer Maka Nanti Dengan Mudah Wilayah Jawa Diambil Oleh Siapa Oleh Inggris Jadi Penyerahan Nanti Wilayah Yang Tandinya Milik Belanda Kepada Inggris Itu Ditandai Dengan Sebuah Perjanjian Yang Disebut Dengan Kapitulasi Tuntang Atau Kapitulasi Tuntang Atau Perjanjian Tuntang Kalian Bisa Seperti Itu Jadi Perjanjian Kapitulasi Tuntang Itu Adalah Penyerahan Wilayah Jajahan Belanda Kepada Inggris Itu Harus Kalian Ingat Wilayah Penjajahan Belanda Wilayah Jajahan Belanda Itu Diserahkan Kepada Inggris Itu Perjanjian Kapitulasi Tuntang Akhirnya Akhirnya Indonesia Ataupun Nusantara Itu Diambil Ali Oleh Inggris Ini Perjanjian Tuntang Antara Lain Pulau Jawa Sekitarnya Jatuh Ketangan Inggris Kemudian Semua Tentara Inggris Orang Belanda Dipekerjakan Oleh Inggris Nah Itu Masuk Kita Ke Penjajahan Inggris Jadi Ketika Inggris Berkuasa Mampu Dia Berkuasa Bisa kalian Catat Bahwasannya Sebelum Inggris Menguasai Wilayah Jawa Jadi Nanti Terlebih Dahulu Memang Inggris Sudah Lebih Dahulu Menguasai Bengkulu Makanya Saya Katakan Jadi Wilayah Wilayah Indonesia Pada Masa Penjajahan Bukan Satu Kesatuan Yang disebut NKRI Namanya Indonesia Bukan Tapi Masih Kesatuan Wilayah Dalam Skupe Yang Khusus Artinya Apa Bengkulu Punya Wilayah Sendiri Sumatera Utara Punya Wilayah Sendiri Seperti Itu Nah Jadi Sebelum Menguasai Wilayah Jawa Inggris Sudah Bisa Menguasai Bengkulu Terlebih Dahulu Nah Jadi Ketika Pulau Jawa Sudah Bisa Dikuasai Oleh Inggris Maka Inggris Mengutus Rafles Ataupun Thomas Sarford Rafles Menjadi Gubernur General Di sana Ini dia Orangnya Nah Ini ya Nah Jadi Kebijakan-kebijakannya Itu nanti Antara lain Dia menghapus Banyak Menghapus Aturan-aturan Yang dibuat Oleh Si Dandles Di antaranya Yang dihapus Adalah Kerja Paksa Kerja Paksa Diapus Kemudian Yang terkenal Dari Programnya Si Rafles Ini adalah Sistem Sewa Tanah Atau Yang disebut Dengan Landren Ini dia Oke Nah Itu dia ya Ini adalah Kebijakan-kebijakan Rafles Ya kan Kemudian Nanti Kemudian Nanti Kalian bisa Lihat ya Di masa Akhir Dari Pemerintah Rafles Ketika Si Napoleon Itu Bertempur Nanti Melawan Apa Dan Apa Namanya Negara-negara Koalisi Rusia Rusia Kemudian Australia Sweden Dan pada saat itu Nanti Apa Namanya Keadaan Perancis ini Mulai Melemah Dan itu Diambil Alih oleh Inggris Ya kan Kemudian 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 Nanti Si 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 Belanda Karena Melihat si Perancis Ini Lemah Dan si Perancis Pun Merasa Bahwasannya Harus Diberikan Lagi Kemerdekaan Kepada Belanda Akhirnya Diberikan Lagi Kemerdekaan Perancis Kemerdekaan Belanda Kepada Perancis Dan Kalian Bisa Lihat Nanti Terjadinya Penyerahan Kekuasaan Lagi Kekuasaan Siapa Yang Tadinya Indonesia Dikuasa Inggris Diserahkan Lagi Kepada Belanda Oke Nah Itu Dia Sekilas Tentang Pemerintahan Rafles Di Indonesia Sebenarnya Ada Banyak Pemerintahan Rafles Yang Mau Saya Ceritakan Termasuk Di Video Ini Tapi Karena Memang Kedengaran Suaranya Kalian Bisa Lihat Diskologi Ini Bagus Sekali Dia Dari Historia Saya Ambil Dari Historia Dan PPT Saya Ambil Dari ID. Sejarah Oke Nah Itu Berkaitan Tentang Masa Pemerintahan Dendles Dan Rafles Tapi Perlu Kalian Ketahui Bahwasannya Apa Rafles Menjajah Di Indonesia Menjadi Gubernur Jenderal Hanya Sekitar Lima Tahun Saja Lima Tahun Tetapi Banyak Perubahan Perubahan Yang Yang Didapatkan Oleh Siapa Yang Didapatkan Oleh Si Inggris Termasuk Salah Satunya Adalah Inggris Ataupun Rafles Ketika Dia Menjajah Di Indonesia Ketika Dia Menjajah Di Indonesia Dia Menemukan Sebuah Peradaban Yang Tertimbun Peradaban Apa Namanya Peradaban Dari Kerajaan Kerajaan Hindu Buddha Yaitu Ditemukannya Candi Borobudur Jadi Yang Menemukan Candi Borobudur Itu Adalah Rafles Nah Dari Apa Dari Apa Namanya Timbunan Tanah Yang Sangat Besar Sekali Jadi Memang Apa Namanya Kerajaan Kerajaan Mataram Kenapa Bisa Hancur Kenapa Bisa Menjadi Sebuah Kerajaan Yang Akhirnya Tertimbun Oleh Tanah Itu Salah Satunya Karena Adanya Bencana Besar Atau Istilahnya Pralaya Jadi Dalam Sejarah Pralaya Itu Diidentikan Dengan Sebuah Bencana Besar Bencana Besar Bencana Besar Itu Bisa Meliputi Gunung Merapi Meletus Kemudian Terjadinya Longsor Gempa Bumi Kemudian Tsunami Nah Itu Saja Tentang Tentang Penjajahan Bangsa Belanda Dendles Dan Rafles Nanti Kita Akan Melanjutkan Lagi Ke Belanda Lagi Ketika Rafles Menyerahkan Diri Menyerahkan Wilayah Kekuasaannya Maka Nanti Secara Tidak Langsung Wilayah Indonesia Hindia Belanda Kembali Diserahkan Oleh Belanda Ada Pertanyaan Di sini Silahkan Dwi Putri Andini Silahkan Dwi Tadi Mem Cerita Kalau Kerja Paksa Atau Rodi Di Masa Dendes Dan Romusa Masa Jepang Gimana Dengan Tanam Paksa Kultur Stel Itu Oke Terima Kasih Dwi Putri Andini Jadi Kita Mengenal Dengan Kita Kenal Istilah Dengan Kerja Paksa Atau Kerja Rodi Kemudian Nanti Jemen Jemen Jepang Romusa Ada Tanam Paksa Tanam Paksa Itu Di Masa Belanda Juga Tapi Nanti Di Masa Van Den Bos Ketika Belanda Sudah Secara Khusus Memang Sudah Dikuasai Oleh Belanda Sepenuhnya Jadi Kerajaan Belanda Sudah 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 Murni Belanda Sendiri Maka Nanti Belanda Untuk Mengisi Kekosongan Kas Lagi Negara Mereka Untuk Membangun Lagi Negeri Belanda Maka Mereka Membutuhkan Sumber Daya Alam Yang Sangat Banyak Untuk Pembangunan Negerinya Maka Nanti Diutus Van Den Bos Untuk Menerapkan Sistem Tanam Paksa Kenapa Sistem Tanam Paksa Mulai Ditanam Mulai Dilakukan Di Wilayah India Belanda Pada Saat Itu Rempah Rempah Sudah Mulai Tidak Diminati Lagi Oleh Siapa Oleh Masyarakat Eropa Sehingga Daya Beli Untuk Rempah Rempah Kemudian Nilai Jualnya Itu Sangat Rendah Maka Orang-orang Belanda Itu Melihat Apa Yang Lagi Tinggi Nilai Jualnya Apa Yang Lagi Tinggi Nilai Jualnya Dilihat Yang Lebih Tinggi Itu Adalah Hasil Perkebunan Maka Yaudah Diterapkanlah Sistem Tanam Paksa Itu Dengan Menanam Tanaman Yang Laku Di Pasaran Eropa Pertanyaan Saya Jenis Tanaman Apa Yang Pernah Ditanam Yang Termasuk Jenis Tanam Paksa Di Indonesia Ada Yang Tahu Nak Silahkan Kopi Mem Ya Kopi Kemudian Gimana Tembakau Tembakau Benar Yang Cengkeh Cengkeh Enggak Cengkeh Itu Rempah Rempah Daun Jara Belum Bisa Ayo Jenis Perkebunan Teh Benar Ya Oke Karet Juga Bisa Ya kan Kelapas Awit Mis Kelapas Awit Juga Oke Kina Ya Kina Kalian Mungkin Enggak Kenal Lagi Yang Namanya Kina Kina Itu Apa Kina Itu Sejenis Tanaman Yang Memang Dibuat Untuk Obat Obatan Juga Untuk Sumber Obat Obatan Kemudian Untuk Apa Namanya Yang Sangat Laris Juga Pada Saat Itu Kina Juga Salah Satu Jenis Tanaman Yang Dipaksakan Tapi Sekarang Gak Ada Jadi Ketika Dilihat Wilayah Indonesia Tengok Wilayah Indonesia Ini Cocok Enggak Ditanam Dengan Teh Ternyata Cocok Dengan Apa Dengan Wilayah Yang Ketinggiannya Itu Di atas Permukaan Laut Sekitar 3000 Dari Permukaan Laut Kemudian Pohon Karet Kemudian Pohon Sawit Kopi Yang Inilah Yang Nanti Apa Namanya Yang Laku Di Pasaran Eropa Itu Mulai Ditanam Paksa Seperti Itu Siapa Tadi Si Dwi Jadi Yang Menerapkan Tanam Paksa Itu Adalah Panden Bos Ya Terima Kasih Yang Lain Silahkan Saya Mem Siapa Saya Mem Zuriya Mem Oke Silahkan Zuriya Kemarin Mem 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 Inggris Itu Menjajah Lebih Rakus Daripada Belanda Benar Tapi Mem Kenapa Mem Pas Raffles Menguasai Indonesia Dia Malah Menghapuskan Sistem Kerja Rodi Dan Dia Menerapkan Sistem Sewa Tanah Yang Lebih Menguntungkan Bagi Indonesia Apakah Itu Suatu Strategi Atau Bagaimana Mem Oke Terima Kasih Pertanyaannya Juriya Ya Benar Lebih Rakus Lagi Memang Inggris Dimana Yang Pernah Saya Katakan Bahwasannya Apa Harta Harta Dari Kerajaan Kerajaan Kita Habis Dibawai Ke Negeri Inggris Ya Kan Banyak Nah Kenapa Lebih Memang Lebih Menguntungkan Dengan Sistem Landren Tadi Sewa Tanah Jadi Sistem Sewa Tanah Selain Tanah Tanah Dari Masyarakat Indonesia Itu Ada Disewakan Kemudian Bagian Dari Penyewaan Tanah Pun Bisa Kita Lihat Bahwasannya Misalnya Tanah Dia Satu Hektar Nah Disewa Itu Disewanya Itu Untuk Belanda Itu Yang Dibayarkan Ke Masyarakat Itu Mungkin Hanya Seperempat Lagi Itu Milik Si Inggris Tadi Itu Dia Jadi Hanya Sedikit Juga Makanya Untuk Apa Si Si Raffles Membuat Itu Yang Pertama Adalah Dia Ingin Membandingkan Kalau Pemerintahan Sebelumnya Itu Semua Rata-rata Memang Dikuasai Oleh Belanda Misalnya Tapi Kalau Inggris Enggak Sedikit Aja Itu Supaya Citra Inggris Pada Saat Itu Memang Lebih Baik Lagi Tapi Sebenernya Pada Kenyataannya Juga Itu Tidak Menguntungkan Bagi Siapa Bagi Rakyat Indonesia Bagi Rakyat Nusantara Karena Tanah Satu Hektar Hanya Dibayar Seperempatnya Saja Sementara Yang Lainnya Itu Menjadi Wilayah Ataupun Menjadi Milik Dari Si Penguasa Seperti Itu Zurya Jadi Untuk Membaikan Juga Di Mata Penguasa Setempat Tentang Kebaikan Inggris Tapi Pada Kenyataannya Memang Tidak Baik Juga Seperti Itu Zurya Terima kasih Sekian Saja Mungkin Karena Sudah Habis Waktu Saya Sudah 30 Menit Tadipun Kita Mulainya Sudah 8 Lewat 10 Saya Sudahin Saja Pertemuan Kita Pada Minggu Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima